Lebih dari 200 WNI dari Bangladesh pada Senin Malam tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mereka wajib mengenakan alat pelindung diri APD karena Kemlu RI mendapat informasi banyak WNI terindikasi positif COVID-19 pada pemeriksaan awal. 160 WNI merupakan jamaah tablik akbar yang digelar di Bangladesh dan sisanya pelajar dan pekerja migran. Menggunakan alat pelindung diri APD lengkap, para WNI yang baru saja tiba berparis rapi. Mereka baru tiba dari Bangladesh menggunakan pesawat Lion Air Senin Malam. 209 WNI yang tiba ini terdiri dari 162 WNI jamaah tablik akbar yang digelar di Bangladesh dan sisanya merupakan pelajar serta pekerja migran Indonesia. APD diharuskan dipakai karena Kemenlu mendapatkan informasi bahwa di Dhaka banyak WNI terindikasi COVID-19 pada pemeriksaan awal. Usai melakukan pemeriksaan kesehatan serta kelengkapan dokumen keimigrasian di area parkir pesawat, ratusan WNI berikut awak kabin pesawat seluruhnya dibawa ke Wisma Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur dengan menggunakan 10 bus yang telah disiapkan. Mereka akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan karantina di Wisma Asrama Haji Pondok Gede. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, Ainews melaporkan.